Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel DM Manual Tech Selamat malam Ini malam Pertama Ramadan ya Ini malam-malam saya akan Membagi sedikit pengalaman Ini saya barusan beli Lampu bilet ya Eo bilet Demaker bilet Masih baru ya Ini Sudah saya boxing Sudah saya tes Nyalanya Ini semua nyala normal Tapi ada satu kendala Untuk Lampu demaker yang tiba kayak gini Ini kendalanya kayak gini Itu dalamnya itu yang hitam-hitam itu oblak Terus untuk Topnya ini juga Mencong ya Topnya ini Ini top DUT ini Tapi gambarnya mencong Nah kayak gini Jadi Jika kalian beli lampu kayak gini Lebih baiknya di cek dulu Ini karena saya belinya di toko oran ya Ini bisa saja saya retur Tapi nanti prosesnya kelamaan Terus saya memutuskan untuk membenahi dulu Tapi untuk nyalanya ini semua nyala normal Cuma kendalanya oblak ini ya Terus bagaimana cara membaikannya Untuk langkah yang pertama kita harus membongkar ini Melepas kacanya ya terlebih dahulu Dengan cara memanaskan bagian sealernya sini Ini saya memakai head dryer Head dryer buat rambut itu ya Ini kita panaskan bagian Bagian belakangnya sini saja Ini kita panaskan Tujuannya untuk Melunakan Lame sealernya Biar mudah dipakai Dan kemudian nanti kita congel Pelan-pelan pakai kapi ya Seperti gini Saya menggunakan kapi dan gergaji besi Ini gergaji kumoyo Ini memakai gergaji besi Terus langsung saja kita buka ya Biar videonya gak kelamaan Itu kita panaskan dulu Karena ini lemnya sangat kuat sekali Jadi kita panaskan yang lebih lama Biar lemnya lunak Kemudian kita juga pelan-pelan Terima kasih telah menonton 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 kemudian kita kasih kapas rokok atau apa ini kita persiapkan gabus kayak gini ya gabus kayak gini ini kita ambil sedikit saja kita lipat kemudian kita selipkan di bagian nooknya ya bagian nooknya kayak gini jangan sampai masuk ke area sealer cukup di bagian nooknya ini kelihatan nggak kayak gini ya nyentil sedikit kayak gini kita tekan kemudian kita deteksi pakai lem untuk ketiga-tiganya juga sama kita ambil gabus sedikit ini kita lipat kita masukkan ke nooknya dulu kemudian kita tesi kita tesi lem G nggak apa-apa ini kasih kayak gini ini nggak bakal kelihatan kok ketutupan kaca soalnya kalau semisal kurang kuat ya kita tambahin lagi lemnya kemudian kita bersihkan dulu karena tadi ke single-single tangan ya ini mensanya kita bersihkan ya kemudian kita pasang kembali dan jangan lupa topnya pas tengah atas ya terus jangan lupa ini kita atri lagi ya kita panaskan lagi biar sealernya lumer lagi dan bisa melekat dengan kuat ini untuk pemasangan dan pelepasan ini harus kita panaskan biar sealernya tadi lebih kuat lagi ya selamat menikmati selamat menikmati setelah ini setelah serasa cukup ya sudah nempel kuat ya ini sudah aman tidak oplak-oplak lagi jadi apabila kalian membeli lampu yang tipenya seperti ini day maker bilet ya dan terjadi oplak-oplak nah itu pembenahannya cukup kayak gitu ya ini kita bongkar terus kita lem lagi nah ini kuat sekali oke ya semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya oke selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sempurna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati